Terima kasih Pak Haji Zediana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah sahabat rumah belajar yang saya sayangi, yang sudah dengan senang hati, pagi ini meluangkan waktu untuk bersilah turunmi, untuk belajar bersama pada program Kemdiput Berdating dalam Sapa DRB, Rumah Belajar untuk SAB. Apa kabar kalian semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Di sini saya lihat ada adik-adik, saya sapa dulu ya Pak Zediana ya? Saya sapa dulu semua yang sudah hadir di sini. Selamat pagi Mas Totok. Terima kasih Operator dari BUSDATI. Terima kasih Pak Haji Zediana yang moderatori saya, moderator kita pagi ini untuk belajar bersama. Kemudian selamat bergabung. Ini saya lihat sudah hadir dari beritar ini Bapak-Ibu-Ibu. Teman-teman guru SAB Negeri 2 ada Bu Wemi, ada Pak Haji Nizam, kemudian Pak Dias, Bu Ranti dan ada Banyuwangi juga ini Pak. Dari Banyuwangi ada Bu Nyoman, dari Surabaya ada Bu Rustin, ada Pak Agus, teman-teman semua ini. Alhamdulillah kita belajar bersama. Tetap semangat ya Bapak-Ibu, adik-adik semangat ya. Bismillah kita belajar lewat daring. Meskipun pada saat ini kita cukup rehatin bahwa bangsa kita sekarang sedang menghadapi wabah nasional COVID-19, namun kita tidak usah takut. Kita tidak sendiri. Kita punya Allah tempat kita meminta, tempat kita berdoa. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari bumi. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah untuk bisa sehat, untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat. Negara kita tetap aman, tentram, dan makmur. Amin. Amin. Bismillah. Tadi sudah mengenalkan diri, sudah dikenalkan ya sama Pak Sedeonong. Mohon izin Pak Totok, pagi ini kesempatan yang baik diberikan pada saya untuk belajar bersama-sama adik-adik dan rekan-rekan melalui daring. Ini pengalaman yang berharga. Mohon izin, saya juga ingin belajar untuk mengoperatori sendiri pagi ini. Namun tetap-tetap didampingi Pak Totok ya, Pak Totok ya. Ya, Bu. Ya, Bismillah. Saya akan memulai. Saya tampilkan materi saya. Tampak di layar, Pak Totok. Tampak, Bu. Ya. Baiklah, sahabat rumah belajar yang saya sayangi, pagi ini dalam kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang tema pelestarian lingkungan dalam sub-tema upaya pelestarian lingkungan daraptan. Nah, kita ambil topik pembelajaran pelestarian lingkungan sekitar. Nah, adik-adik dan sahabat belajar semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa pembelajaran kita pagi ini melalui pendekatan tematik. Untuk itu, nanti dalam pembelajaran ini akan saya sampaikan tiga mata pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan SBDB. Oke, akan saya sampaikan secara terangkum menjadi satu paket. Ya, bling, menjadi satu. Untuk itu, agar nanti dalam pembelajaran ini semua materi yang akan kita pelajari dapat terangkum dengan baik, maka kita perlu mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Iya, ini tujuan pembelajaran pagi ini dengan perhatikan dan mencermati pembelajaran dan pembelajaran tentang upaya pelestarian lingkungan sekitar. Peserta didik dapat, kita ambil dari IPA-nya, menyebutkan lingkungan daratan tempat tinggal hewan. Menyebutkan penyebab dan akibat kerusakan lingkungan, Dan yang dari IPS, mengidentifikasi berbagai peristahat penting dalam keluarga. Dan dari KD-nya SBDB, kita nanti anak-anak diharapkan tidak mampu mengidentifikasi nama dan tempat tinggal hewan dalam gambar dan menggambar hewan. Baiklah, sahabat rumah belajar, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran ini, maka kita akan membuat konsep ini ya. Tapi ini yang diketahui, ini merupakan rangkuman materi semua yang akan kita pelajari. Jadi, di dalam upaya pelestarian lingkungan daratan, nanti kita akan mempelajari mulai dari tempat-tempat apa saja di lingkungan daratan itu. Kemudian, mengapa perlu dilestarikan lingkungan daratan itu? Nah, kita juga perlu tahu apa saja yang dapat merusak lingkungan, lingkungan daratan sekitar kita tentunya. Nah, kita juga akan mengetahui bagaimana akibat perusakan lingkungan daratan. Nah, setelah semua itu kita ketahui, kita akan belajar untuk mengupayakan bagaimana cara melestarikannya. Nah, itu ya, adik-adik dan sahabat rumah belajar semuanya. Nah, kita masuk ke dalam upaya pelestarian lingkungan daratan. Adik-adik lihat di tayangan ini, ini gambar apa? Ada yang bisa melihat, mengamati, kita mengamati gambar kali ini ya. Coba yang dibangkan di layar ini, ada yang tahu gambar apa ini? Ini anak-anak ada yang gabung, siapa ya? Ada. Saya tidak bisa melihat. Muridnya ada di sini, Pak Tata. Saya mungkin bukunya bisa ikut membantu menjawab. Ini siapa ya ini? Dari muridnya Pak Awan ini ya? Muridnya Pak Awan, siapa ini yang gabung, Pak? Muridnya Pak Awan? Bisa dibantu, ini yang di layar, Ibu tampilkan gambar apa. Pak, ini ada gambar lingkungan daratan. Siapa namanya, sayang? Siapa, sayang, namanya? Agak maju suaranya kurang jelas. Halo? Muridnya Pak Awan, siapa namanya? Ini Rustin ya? Rustin, apa ya, nih? Ya, ada Bu Rustin. Ini siapa ini? Bu Rustin bisa menjawab. Boleh, gurunya juga boleh menjawab. Siapa, nanti, coba. Ini siapa, nanti, coba. Kuranti, ada punining ini? Punining, mungkin putra-putrinya bisa dibantu. Ada punyaman dari bunyi wangi. Gambar apa yang tampak di layar ini ya, adik-adik? Kita lihat ini gambar pemandangan, gambar lingkungan daratan ya. Ada apa di sini? Ada gunung, ada sawah, ada pepohonan, ada perumahan. Gambar ini kelihatan indah, bukan? Indah apa enggak? Ya, indah. Gambarnya asri, indah, segar, tampak hijau. Lingkungan yang seperti ini tidak akan bisa bertahan kalau ini kita biarkan begitu saja, anak-anak. Jadi, lingkungan yang indah, lingkungan yang asri, dan nyaman seperti ini perlu dilestarikan. Nah, untuk itu pagi ini kita akan belajar tentang upaya melestarikan lingkungan daratan. Coba, Ibu ingin tahu. Jadi, upaya pelestarikan lingkungan daratan itu apa maksudnya? Oh, ini, Bu Ratna. Selamat bergabung, Bu Ratna. Apa itu artinya upaya pelestarikan lingkungan daratan? Ada yang tahu? Anak-anak boleh langsung menjawab. Apa artinya? Toto, mungkin bisa dibantu kalau anak-anak mau menuliskan langsung di sini bagaimana caranya, Pak Toto? Baik, adik-adik. Apabila adik-adik ingin menuliskan di layarnya Ibu Purnia, Busi Purniawati, bisa dengan klik kanan, klik kanan di PowerPoint-nya Ibu, kemudian ada tombol aspek-anak. Jadi, apabila ada adik-adik ingin menuliskan suatu hal atau menjawab di PowerPoint-nya Ibu Purniawati, itu bisa dengan klik kanan, kemudian itu, lalu ini anotet atau meminta untuk bisa mencoret-coret. Nah, nanti akan di-approve sama Ibu Purniawati, dan nanti ada adik-adik bisa menuliskan jawaban si PowerPoint-nya Ibu Purniawati. Silahkan adik-adik bisa dilakukan. Dan, kemudian pilih ask to annotate. Sisi Ibu, bisa menulis di sini. Ya, beberapa adik-adik meminta bisa di-approve. Ya, mungkin ada yang mau menuliskan, adik-adik? Lihat di sini ya. Atau yang langsung menjawab, boleh. Purniawati, mungkin ada. Oh, ini tidak harus peserta didik saja yang gabung, Pak Totok boleh menjawab ya. Ini ada anak-anak kita, putra-putri, ibu guru. Ini kan juga hari ini mereka belajar di rumah bersama orang tuanya. Ya, jadi mereka boleh gabung belajar bersama kita ini Pak Totok ya. Setiap sini. Jadi, Anyo yang bersama Bapak-Ibunya saat ini belajar melalui daring. Selamat datang di program Sapa DRB Rumbel SLB milik Pusdatin. Banyak ini ada murid kami ini. Selamat pagi, Stabi. Ini kita sekarang belajar tentang lingkungan daratan. Upaya pelestarian lingkungan daratan. Ada yang mau menuliskan di sini atau mungkin menjawab secara langsung, boleh. Silahkan. Nah, baik ya. Kita... Ada yang mau menjawab? Nah, sekarang ibu bantu menjawab. Jadi, upaya pelestarian lingkungan daratan itu adalah semua upaya, semua perbuatan manusia untuk memelihara, untuk menjaga, dan melindungi daratan ini dari semua kerusakan yang juga diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Ya, itu perbuatan manusia bisa merusak lingkungan anak-anak. Kemudian, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang apa itu upaya pelestarian lingkungan daratan, kita akan melihat ke sini. Tempat-tempat apa saja di lingkungan daratan ini yang perlu kita lestarikan? Yuk. Anak-anak, tadi di gambar depan, di gambar tayangan pertama tadi, ibu sudah memperlihatkan sebuah pemandangan lingkungan daratan. Jadi, apa saja lingkungan daratan yang perlu dilestarikan? Ada yang bisa menjawab? Lingkungan daratan tadi, yang dilestarikan apa saja? Siapa yang mau menjawab? Ini Pak Asan, muridnya siapa namanya? Faisal, ibu. Oh, Faisal. Ayo, Mas Faisal. Waduh, Mas Faisal pinter. Ini rajin sekali. Ini kita belajar Faisal dengan topik. Ini tadi mau minta ngetik. Oh, mau minta ngetik. Oke, boleh. Yuk, silakan ngetik di sini. Ya, silakan Mas Faisal. Mau ngetik apa? Bantu boleh oleh Pak Afan. Apa saja tempat-tempat lingkungan daratan yang perlu dilestarikan. Tarikan. Tentu yang harus direpulisasi apa? Tidak usah, anak-anak. Kita semua belajar. Kita semua belajar. Orang baru. Barangnya agak kanunggu. Agak malu. Oh, iya. Gak apa-apa. Gak malu, gak apa-apa. Gak malu-maluin kok. Sudah semangat. Ya, semangat, Faisal. Steffi, mana Steffi? Boleh jawab. Ayo, ini, nah. Mana tulisannya? Bisa keluar. Oh. Apa ini? Ini disaksikan oleh teman-teman seluruh Indonesia. Faisal sekarang belajar lewat. Oh, pintar. Terhutas. Seratus untuk Faisal. Bapak, Ibu, sahabat rumah belajar, adik-adikku, sahabat rumah belajar hari ini. Untuk diketahui, Mas Faisal ini berasal dari Blitar. Dari SLB, YPLB, C. Kota Blitar. Wah, kita jauh di Blitar, bisa bersama-sama di sini belajar dengan yang dari Maruah, yang dari Banyuwangi, yang dari Jakarta. Oh, ini sudah ada yang sejak gunung. Siapa ini yang mulai gunung ini ya? Seratus ini? Bunyuman, seratus, Bunyuman dari Banyuwangi. Ada muridnya didampingi Bunyuman ya. Terima kasih Bunyuman sudah mengetikkan untuk muridnya. Alhamdulillah ini. Semangat semuanya ya. Baik, kita jauh di beberapa tempat di lingkungan daratan yang perlu dilestarikan. Sudah, sekarang kita lihat, kita lanjutkan. Ibu juga akan tampilkan lagi ya. Jadi tempat-tempat di lingkungan daratan yang perlu dilestarikan. Antara lain, ini. Sawah. Ada sawah. Pernah kalian melihat sawah, anak-anak? Ini ada burak, ma. Sebelah rumah. Ada sawah, Pak Jauh. Oh, sebelah rumah. Sebelah rumahnya Bunyuman. Ada sawah tadi. Ada jawaban, Pak Isha tadi. Ini sekarang ada hutan. Yang tadi dijawab oleh Mas Faisal. Dan apa lagi selain sawah dan hutan? Oh, ada gunung. Ah, ada yang pernah lihat gunung, anak-anak? Itu orang-orang muncul. Tidak pernah melihat gunung. Ini ada Novia. Selamat pagi, Novia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat belajar ini. Alhamdulillah, ini anak-anak dari SFB Negeri 2 Kota Blitar. Sudah ikut bergabung juga pagi ini. Semangat semuanya. Selamat belajar semuanya ya. Sehat selalu. Ini tadi saya lihat, Ibu lihat ada Novia. Ada Stefi. Ada Novia. Alhamdulillah, menyenangkan kalian belajar bersama Ibu, bersama orang tua lewat rumput. Rumput, SFB Negeri 2 Kota Blitar. Ada lagi tata kelolaan. Tata kelolaan wilayah ini adalah tempat tinggal kita. Lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Lingkungan di sekitar rumah tinggal kita. Lingkungan sekolah kita. Itu ya, anak-anak. Nah, kemudian, anak-anak, kita masuk ke berikutnya. Setelah kita mengetahui tempat-tempat yang perlu dilestarikan di lingkungan daratan tadi, kemudian kita juga perlu mengetahui mengapa lingkungan daratan tersebut perlu dilestarikan, anak-anak. Ya, mengapa hutan perlu dilestarikan? Mengapa gulung perlu dilestarikan? Kemudian, mengapa juga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, terutama sekolah lingkungannya, tempat rumah tinggal kita perlu dilestarikan agar tetap nyaman, tetap bersih, tetap sehat. Kenapa semua itu harus dilestarikan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab ini? Tidak boleh takut salah, semua belajar bersama. Ibu juga belajar hari ini ya. Tidak boleh takut salah, semua semangat untuk belajar. Mana yang lain ini? Tadi saya lihat ada Pak Diaz. Ada yang mau sehat. Agar semua sehat. Ya, pintar. Siapa tadi suaranya? Agar semua sehat. Novia. Terima kasih, Novia. Seratus. Jembalnya dua buat Novia. Ya, oke. Novia sudah tertawa dengan senang hati. Ya, oke. Yang lainnya ada yang mau menjawab, Pak Eko mungkin mendampingi siswanya ini. Saya lihat ada Pak Eko ini. Selamat pagi, Pak Eko. Ini Pak Eko ini dari SLB Negeri 1, Kota Blitar. Wah, Alhamdulillah ini. Komunitas SLB Negeri, Kota Blitar bergabung di sini. Pak Setiono, Alhamdulillah. Kita semangat untuk belajar kompak, untuk belajar melalui daring, meskipun kondisi kita. Prihatin saat ini tidak akan membatasi kemauan kita untuk belajar. Ya, bisa lewat daring ini. Terima kasih, Pus Datin, dengan program ini ya. Ayo, ada lagi? Agar kita tetap sehat. Mungkin ada lagi yang mau menjawab. Saya mau menjawab. Masakan air, Pak. Baik, Ibu lanjutkan ya. Sekarang ini sebetulnya nanti banyak yang bisa menjawab ya. Nah, kita coba lihat. Mengapa lingkungan daratan untuk dilestarikan? Ya, lingkungan daratan itu perlu dilestarikan karena menjadi tempat hidup manusia. Ya, lihat di sini. Perlu dilestarikan. Tempat hidupnya manusia, tumbuhan, dan hewan juga menjadi tempat kegiatan makhluk hidup. Semua makhluk hidup tinggal di lingkungan daratan. Berapa makhluk hidup, mungkin tidak di lingkungan daratan. Tapi sebagian besar ya, anak-anak. Sebagian besar makhluk hidup tinggal di lingkungan daratan. Siapa yang tinggal di lingkungan daratan nih? Ada manusia. Ada hewan. Nah, kita lihat. Lingkungan daratan menjadi tempat hidup makhluk hidup. Nah, loh. Siapa yang tinggal di lingkungan daratan loh? Ada manusia. Manusia dengan segala kegiatannya di sini. Tinggal di mana anak-anak manusia ini? Kita manusia ya, kita semua manusia. Kita tinggal di mana? Tinggal di mana? Di rumah. Di rumah itu merupakan tata kelola wilayah yang di daratan. Jadi kita tinggal di daratan. Nah, selain manusia. Makhluk hidup mana lagi? Makhluk hidup siapa lagi yang tinggal di daratan? Kita baru dicapai orang-orang. Tiga. Hewan. Hewan. Oh, satu sini. Ada tempat hidup. Tempat hidupnya tumbuhan. Lihat. Sekarang kita lihat anak-anak ya. Sahabat rumah belajar semuanya ya. Lingkungan daratan menjadi tempat hidup makhluk hidup. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang kesempatan ini kita akan mengetahui. Kita akan belajar mengetahui. Mana tempat-tempat hidup hewan ini tadi ya anak-anak. Tadi kan lingkungan daratan. Anak-anak sudah tahu. Lingkungan daratan itu ada hutan. Ada gunung. Ada sawah. Ada juga wilayah peta kelola di sekitar kita. Di rumah tinggal dan sebagainya. Nah, kita akan belajar mengetahui pagi ini. Di mana tempat hidup hewan-hewan ini tinggal. Ya, saya akan tampilkan beberapa gambar. Di mana tempat hidup hewan-hewan berikut. Lihat anak-anak. Ada apa ini? Gambar apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Kucing. Ibu tampilkan gambar kucing. Ibu juga punya gambar ular. Ibu punya lagi gambar burung bangau. Ada lagi gambar burung. Oh, ayam. Bukan burung. Lihat anak-anak ini di layar. Ibu punya banyak gambar hewan ya. Pagi ini kita akan belajar banyak gambar hewan. Untuk mengetahui tempat tinggalnya. Kucing tinggalnya di mana anak-anak? Ayam Mas Faisal, kucing di mana tinggalnya? Novia di mana Novia? Kucing di mana tinggalnya? Di rumah, di rumah, di daratan sekitar lingkungan kita. Kalau ular 100 ya Novia ya. Di mana ular? Ular. Ular bisa tinggal di hutan. Dia juga bisa tinggal di sawah. Wah, ini Novia dari tadi dapat 100. Banyak sekali dikumpulkan 100-nya hari ini. Semangat Novia, semangat. Ada Steffi. Ibu siapa Steffi? Steffi. Assalamualaikum Steffi. Steffi mana ini? Steffi bersama mamanya ini ya. Steffi tahu ini ada burung bangau. Di mana tinggalnya burung bangau, Steffi? Yang lain ini, Faisal ini. Saya jawab. Di mana? Di mana Faisal tinggalnya burung bangau? Di sini saja. Oh, dijawab langsung saja. Tidak apa-apa, boleh. Jawab langsung. Boleh, nanti didengarkan teman-teman di seluruh Indonesia. Tidak, tidak usah takut ya. Tidak usah takut salah. Kita semua belajar. Tidaknya malu-malu. Oh, malu-malu. Pak gurunya saja. Ini, Pak Esa. Pak Esa ini didampingi Pak Afan. Oh, ini ada Buranti ini. Ini Buranti belajar mendampingi putranya ini. Ada Mas Arik. Halo, Mas Arik. Selamat pagi, Mas Arik. Ada yang bisa menjawab ini? Ada yang bisa menunjukkan di mana tempat tinggal hewan-hewan berikut ini? Ada kucing, ular, burung bangau, ayam. Di mana mereka tinggalnya? Ular di mana? Di sawah ya tadi. Di sawah, di hutan. Tidak Faisal di darat, Bu. Oh, di darat. Betul, winter. Sawah kan di darat. Seratus untuk Faisal. Tidak usah malu. Nah, ini burung bangau. Kalau burung bangau ini biasa hidup di sawah. Kalau ini ayam. Ayam ini di darat, di lingkungan sekitar kita. Baik, Ibu akan menunjukkan gambar yang lain. Ibu punya banyak gambar-gambar hewan. Di adik hari ini. Loh, ini. Ada gambar-gambar saja ini. Ini gambar apa ini? Ada yang tahu? Adik-adik boleh langsung menjawab. Ini mic-nya dinyalakan kehidupan. Mungkin Pak Totok bisa membantu menghidupkan mic-nya anak-anak ini yang gabung bersama kita di sini. Dari berita ini banyak yang gabung. Ini mungkin ada yang dari saya. Ada yang gabung? Coba saya lihat. Ada Bu Gayo ini. Bu Gayo boleh menjawab ini. Selamat pagi, Bu Gayo. Siapa yang mau menjawab? Yang keras. Biar teman-teman kita se-Indonesia Raya loh ini ya. Kalau dia menjawab, bisa mengambil mikrofonnya ya. Jadi yang mau menjawab, bisa melakukan mikrofonnya dengan memencet tombol mikrofon atau yang mau menjawab, boleh angkat tangan dulu di layar biar kelihatan gitu Pak Totok. Kemudian Pak Totok bisa menjawabkan mikrofonnya Pak Totok ya. Ini kita melihat ada kambing, ada kera, ada sapi, ada kuda. Adik-adik, ini kalian semua pasti sudah pernah melihat. Sudah pernah melihat hewan-hewan ini? Sudah ya. Ini semua hewan-hewan di sekitar kita. Mereka semua tinggal di lingkungan keratan. Kalau kerat tinggalnya di mana ini, Mbak Novia? Mbak Sofia? Kerat tinggal di mana? Di hutan. Di hutan, pinter. Seratus lagi. Jembal dua. Ya, pinter. Sekarang ibu masih punya lagi gambar ini. Hewan-hewan. Ibu tampilkan banyak gambar hewan-hewan ya, anak-anak. Agar kalian tahu di mana hewan-hewan itu tinggal. Ini apa ini lho? Oh, ada babi gunung. Wah, namanya babi gunung ini kalau anak-anak mungkin biasa menyebutnya celeng ini ya. Oh, oh. Di mana dia tinggal anak-anak? Di mana kalau babi ini tinggal? Wah, ini ada harimau. Ada gajah. Anak-anak dulu pernah berwisata ke kebun binatang melihat banyak hewan. Ini ada babi gunung, hati harimau, ada gajah. Di mana tempat hidup mereka anak-anak? Ada yang tahu? Di mana? Hutan. Hutan, iya. Seratus untuk Pak Alvan ini. Seratus untuk Pak Alvan ini ya. Bapak-Ibu guru boleh membantu menjawab putra-putrinya. Ya, jadi... Boleh, mereka boleh tinggal. Di kebun binatang ketika manusia berniat baik untuk memelihara mereka ya. Mungkin sudah ada yang pernah ke kebun binatang. Baik, suaranya. Terima kasih sudah membantu menjawab. Anak-anak, kita sudah mengetahui beberapa hewan. Kita sudah mengetahui beberapa hewan dan tempat tinggalnya. Selain lingkungan daratan tadi menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Sehingga perlu dilestarikan. Nah, lingkungan daratan juga menjadi tempat kegiatan manusia. Ya, Pak. Berbagai kegiatan yang dilakukan manusia bisa menjadi bagian dari perista penting bersama keluarga kita. Anak-anak, tahukah kalian apa saja perista penting bersama keluarga? Kalian semua dalam satu keluarga kan tinggal di rumah, menjalankan kegiatan bersama keluarga. Itu semua kegiatan, itu semua bisa menjadi perista penting. Anak-anak bisa menyebutkan? Memberi contoh perista penting bersama keluarga. Ketika anak-anak menjalankan banyak kegiatan bersama orang tua, bersama saudara-saudara, itu harus menjadi sebuah perista penting seperti sekarang. Nah, saat ini kalian semua sedang lecer bersama melalui daring. Didampingi siapa? Didampingi orang tua. Ayo, ini Mas Faisal mau menjawab ini. Katanya, rekreasi, Bu. Wah, betul. Seratus rekreasi bersama orang tua. Menyenangkan apa tidak ketika adik-adik rekreasi dengan orang tua? Wah, pasti menyenangkan sekali. Ada yang pernah rekreasi dengan orang tuanya? Pasti ada, pasti banyak. Malah Ibu mau bertanya, ada yang tidak pernah rekreasi dengan orang tuanya? Ada enggak yang belum pernah rekreasi dengan orang tuanya? Novia pernah rekreasi bersama orang tua, Novia? Nah, sering. Menyenangkan tidak? Menyenangkan penting loh bersama keluarga ya. Menjadi kenangan indah, kebersamaan anak-anak dengan keluarga. Ya. Kemudian. Ketika anak-anak belajar. Anak-anak mau menjawab di sini? Ada yang mau menjawab di sini? Ada yang mau menjawab di tulisan di sini? Atau melalui mic saja? Di sini. Jawab langsung saja. Malu? Wah. Oh, Steffi. Ibu, mendengar jawabannya Steffi loh. Ini ada Steffi dari SLB Negeri Dua Kota Blitar juga ini Pak Asidiono. Wah. Ini ayo. Ada Pak Agus dari SLB Karya Mulia. Selamat pagi Pak Agus. Pak Agus boleh membantu siswanya, mendampingi siswanya untuk menjawab. Nah, berbagai kegiatan manusia, ini bisa menjadi peristiwa penting di dalam keluarga. Apa saja peristiwa penting itu? Tadi sudah Faisal sudah menjawab. Rekreasi. Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Betul. Ini suaranya siapanya ini ya? Suaranya siapa? Suaranya kurang, nah ya? Sudah bersama, Pak. Selamat bergabung, Pak Sutras. Pak Sutras ini dari Bojonegoro. Ini Bapak Ibu dari Jawa Timur. Ini akambulillah. Ini Pak Toto, akambulillah. Ini teman-teman guru, siswa-siswa dari Jawa Timur begitu antusias menyambut program Rumbel Belajar ini. Temangat ini tidak mengurangi niat belajar meskipun sedang prihatin dalam Bapak. Semoga manfaat ilmu kita ya. Ulang tahun. Kemudian rekreasi. Itu semua adalah peristiwa penting yang bisa dilakukan bersama keluarga. Ibu beri duit jempol untuk semua yang sudah menjawab. Nah, sekarang Ibu juga akan mencoba menunjukkan ini ya. Beberapa gambar berbagai kegiatan manusia yang bisa menjadi bagian dari peristiwa penting. Nah, berbagai kegiatan manusia ini dapat dilakukan bersama keluarga loh anak-anak. Antara lain ini ada gambar orang bekerja loh. Bekerja. Ini bekerja di mana ini anak-anak? Sompis. Lingkungan daratan ini sawah ini ya. Tempat manusia bekerja. Ketika bekerja bisa melakukan pekerjaan bersama keluarga. Adik-adik ketika bekerja di rumah. Nah, contohnya kalau di rumah peristiwa penting bersama keluarga apa? Yang di rumah bekerja bersama keluarga. Membersihkan rumah. Betul. Seratus. Caling berbagi dengan keluarga. Bekerja sama dengan keluarga. Membangun kebersamaan dalam keluarga. Ini menjadi sebuah peristiwa yang penting anak-anak ya. Ini membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Sekarang ibu punya gambar lagi. Nah, ini. Ini gambar apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Gambar anak-anak belajar di luar kelas ini ya. Belajar tentang hewan. Ada tampak gambar hewan. Nah, ini belajar di luar sekolah ini bisa didampingi orang tua dan guru. Nah, ini juga peristiwa penting ini. Jadi, kalian tidak perlu belajar sendiri. Tidak harus belajar sendiri. Boleh didampingi orang tua. Didampingi guru. Nah, tidak harus di dalam kelas. Boleh keluar kelas. Tidak harus bertatap muka. Boleh daring seperti ini ya. Ibu punya lagi gambar peristiwa penting yang dapat dilakukan bersama dengan keluarga. Oh, ini ada. Gambar apa ini anak-anak? Bermain. Nah, ini ada anak di sekolah. Ada kegiatan bermain. Didampingi oleh orang tuanya juga. Anak-anak yang di sekolah didampingi orang tuanya ada? Ayo, ada anak-anak yang datang ke sekolah didampingi. Ada. Bermain. Stefi di antar orang tua ke sekolah. Aduh, ini semua peristiwa yang penting. Akan dikenang oleh anak-anak ini. Aduh, dulu saya kecil. Bermain ditemani bapak ibu. Belajar ditemani bapak ibu. Ini beberapa peristiwa penting anak-anak. Baiklah, anak-anak sekarang ibu akan menampilkan gambar berikutnya. Ya, coba ini. Adik-adik, setelah kita mengetahui berbagai kegiatan manusia tadi ya. Ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang bermain. Ternyata, adik-adik, sahabat rumah belajar semua, ternyata kita juga perlu tahu ya. Kita perlu prihatin ya. Bahwa berbagai kegiatan manusia itu, ternyata ada yang dapat merusak lingkungan sekitarnya. Nah, dari bermain, dari bekerja, dari belajar. Itu kalau dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Ternyata bisa merusak lingkungan sekitar kita. Terutama lingkungan di sekitar kita. Nah, coba anak-anak, sahabat rumah belajar semuanya. Yang bisa menyebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Yang kita lakukan yang dapat merusak lingkungan sekitar kita. Mungkin ada yang mau menjawab. Boleh menulis atau boleh menjawab langsung. Menjabung mongol sebarangan. Halo. Menjabung mongol sebarangan. Membuang sampah sembarangan ku itu. Oh, iya. Novia dibantu ini ya. Membuang sampah sembarangan. Pinter. Ibu bantu menuliskan di sini ya. Yuk. Novia sudah menjawab. Membuang sampah sembarangan. Oh, kliru tulisan ibu ya. Membuang sampah sembarangan. Wah, seratus. Siapa lagi yang bisa menjawab? Bagi kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang semangnya sendiri melakukan aktivitasnya tanpa mempedulikan sekitarnya. Nah, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kerusakan lingkungan. Apa saja anak-anak? Di Novia menjawab, membuang sampah sembarangan. Mungkin ada yang bisa menjawab lagi. Kalian di sekolah? Di sekitar sekolah? Mungkin ada yang pernah mencoret-coret tembok kelas. Ada enggak? Tembok kelas. Itu juga termasuk perbuatan yang merusak lingkungan. Tembok itu, sekolah itu adalah lingkungan di sekitar kita. Tempat manusia menjalankan kegiatan tempat, adik-adik belajar. Tembok yang dicat dengan bagus, dengan rapi dan indah. Kalau adik-adik di sekolah membuat coretan yang tidak bertanggung jawab, temboknya akan menjadi bagaimana? Temboknya akan menjadi kotor, ya apa tidak? Kalau kotor, kita melihatnya senang apa enggak? Dipandang menjadi tidak nyaman, tidak indah. Nah, itu mencoret tembok sembarangan. Bisa, ini merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Ibu bantu menjawab di sini, ya. Mungkin ada lagi. Ini ada Adik Miku ini dari Blitar. Dibantu Ibu Reni. Selamat bergabung Adik Miku. Kemudian, baik. Ibu punya gambar berikut ini. Gambar berbagai kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Ini tadi jawaban dari Sofya. Gambar apa ini, Adik? Gambar membuang sampah sembarangan. Kalau di sekolah, kalian membuang sampah di mana? Harus di tempat sampah. Sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Tidak boleh dimasukkan lagi meja kelas. Tidak boleh dibuang di tempat-tempat yang tidak sesuai. Seperti sepot bunga. Oh, ini muncul Bu Elis. Saya lihat, mana Bu Elis ini? Bu Elis, selamat bergabung Bu Elis. Bu Elis ini juga dari SAB Negeri 2, Kota Blitar. Oh, maaf. Bu Elis dari SAB. JPAP ya? Iya, Bu. Dari mana Bu Elis? Dari SAB. JPAP ini, Pak Stiono. Iya. Selamat datang, Bu Elis. Ibu lanjutkan ya. Ini. Ada gambar hutan yang dibakar ini, Bapak-Ibu. Adik-adik, sahabat emas belajar lihat. Ada orang membakar hutan. Tadi kan lingkungan daratan ada hutan juga. Beberapa orang yang bekerja, tidak bertanggung jawab, melakukan perbuatan, tidak bertanggung jawab di daratan. Membakar hutan. Ini merusak lingkungan hutan, anak-anak. Kalian pernah melihat asap menutupi udara? Nah, itu karena ada hutan yang terbakar. Sehingga merusak lingkungan, anak-anak. Ini, Ibu punya gambar. Wow, ini. Ini gambar apa, anak-anak? Sahabat emas belajar, ada yang melihat peristiwa apa, Ibu? Pernah melihat peristiwa ini yang beberapa waktu lalu, rame muncul di media masa ini, Bapak-Ibu ini. Ada apa ini? Pas ada apa ini? Ibu ini seluruh Indonesia ini mungkin juga bisa mirsani. Eh, mirsani. Bisa melihat. Ini gambar kerusakan. Ini, orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab merusak kota. Merusak tata lingkungan kota ini. Membakar, melempari bangunan. Wow, ini mengerikan ya, adik-adik. Ini kita jangan melakukan perbuatan ini ya. Ini terjadi di mana ini dulu? Ini dulu terjadi di kota belitar ini, Bapak-Ibu. Wah, mari kan jangan sampai terjadi lagi ya. Ini, adik-adik, sahabat rumah belajar, kita sudah mengetahui berbagai kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan tersebut, kita juga perlu tahu bahwa akibat kerusakan lingkungan itu membawa dampak yang buruk terhadap makhluk hidup. Adakah anak-anak yang tahu? Sahabat rumah belajar yang tahu? Ketika perbuatan tidak bertanggung jawab merusak lingkungan, menimbulkan akibat yang buruk pada makhluk hidup. Pada kita. Pada lingkungan sekitar. Mungkin, sahabat rumah belajar, ada yang bisa menyebutkan. Apa saja akibat buruk dan lingkungan? Oh, langsor. Bintang. Oh, Faisal menjawab, langsor. Nufia menjawab, banjir. Betul semua ya, seratus semua ya. Kenapa banjir? Ketika anak-anak, orang-orang lain tidak bertanggung jawab membawa sampah sembarangan di depan rumah, di got. Gotnya mampet. Ketika hujan, maka air yang seharusnya masuk melewati saluran got ini tidak bisa lancar. Sehingga terjadi apa tadi yang disebutkan Faisal? Banjir. Faisal menyebutkan longsor, yang menyebutkan banjir tadi, Nufia. Banjir. Banjir karena sampah dibuang sembarangan menutupi saluran air. Pinter. Teratus untuk Nufia. Kemudian tanung, longsor. Bisa terjadi ketika manusia tidak bertanggung jawab, menubang pepohonan secara sembarangan. Pohon-pohon itu akarnya berfungsi untuk menahan air. Nah, ketika pohon-pohon di hutan gundul, adik-adikku semua, saat hujan turun, maka tidak ada lagi air yang menopang di tanah. Maka bisa tanahnya menjadi longsor. Nah, seatus untuk semuanya. Baiklah, Ibu. Sekarang akan tampilkan selanjutnya tadi beberapa dampak buruk yang dapat terjadi pada manusia, pada hewan, maupun pada tumbuhan akibat dari kerusakan lingkungan ini. Ibu punya gambar. Oh, ini tadi yang disebutkan sama Nufia. Apa ini, gambar apa ini? Banjir. Ini bisa terjadi di lingkungan kita. Ini ya, anak-anak. Kalau sudah terjadi banjir, seperti ini, lingkungan menjadi tidak nyaman. Kemudian bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini beberapa gambar, anak-anak. Ini Ibu tampilkan beberapa gambar yang merupakan akibat buruk. Terusakan lingkungan. Mengerikan ya. Ada banjir. Hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hewan-hewan yang memiliki tempat tinggal di hutan, di sawah, di gunung, ya kan. Maka ketika terjadi kerusakan lingkungan, hewan-hewan itu menjadi kehilangan tempat tinggal. Kasian ya, anak-anak ya. Ini semua perbuatan yang tidak bertanggung. Jawab. Nah, seperti ini kalau lingkungan kotor, kemandannya juga tidak nyaman. Nah, lingkungan yang kotor bisa menimbulkan penyakit. Nah, udara yang kotor bisa menimbulkan penyakit. Juga bisa menyebabkan kita malas untuk beraktifitas. Kita menjadi malas untuk melakukan kegiatan, ya memandang lingkungan yang kotor dan sebagainya. Nah, untuk itu, anak-anak agar lingkungan ini semua terjaga, tetap aman, tetap sehat, tetap indah dipandang, tetap enak untuk beraktifitas, dan nyaman untuk tinggal, nyaman untuk belajar. maka lingkungan ini harus kita lestarikan. Ini, jika terjadi kerusakan lingkungan, berbagai yang tadi akan pelayanan terhadap hidupnya. Jadi, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, maka lingkungan harus dilestarikan. melestarikan lingkungan bisa kita mulai dari lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Kita tinggal di rumah, di sekolah. Di sekolah kita tinggal untuk belajar. Di rumah kita tinggal untuk berkeluarga, beraktifitas dengan keluarga. Di lingkungan sekitar untuk melakukan aktivitas. Nah, adik-adik, sahabat rumah belajar, ayo kita mulai melakukan kegiatan melestarikan lingkungan sekitar tempat tinggal. Bagaimana caranya? Ayo, ada yang tahu? Mas Gini. Bagaimana? Gini. Suaranya, Gini. Gini. Kurang jelas, Ibu sayang. Kerja Bakti. Kerja Bakti. Kerja Bakti. Alhamdulillah, Kerja Bakti. Seratus. Kerja Bakti. Kerja Bakti melakukan kegiatan bersama-sama. Bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di sekolah. Kerja Bakti yang dilakukan di rumah bersama orang tua. Bersama kakak dan adik. Membersihkan rumah ini menjadi sebuah perusaha penting anak-anak di rumah. Perusaha penting bersama keluarga kalian di rumah. Jadi dalam satu keluarga ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Kalau di sekolah, kerja Bakti dengan semua warga di sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah kita menjadi tanggung jawab bersama semua warga sekolah. Ya. Nah, terima kasih, Sobby. Jawabannya seratus ya. Jempolnya dua lagi. Ya, hurray. Sekarang ibu. Oh, ada yang menjawab lagi? Ini Stafi mau menjawab mungkin ya. Mungkin mau menjawab. Apa yang kerja Bakti? Saya ingin kerja Bakti. Sudah pancil. Ya, sudah pancil. Apa? Yuk. Sudah ngantuk Mas Faisal. Tidak usah malu. Kita belajar bersama ini. Ini Indonesia loh kita belajar ini. Ya, ini murid-murid kita di Kota Melitar ini Pak Sediono. Alhamdulillah, Bapak Ibu Kurunya, Komunitas Kuru SMP. Kota Melitar Aktif Bergabung Disibli. Apa sayang? Ini ada di Ari ini dari Malang ini. Menanam pohon. Menanam pohon. Betul. Menanam pohon. Agar lingkungannya asri. Kita boleh menanam pohon. Menanam pohon. Kalau itu dilakukan di rumah bersama orang tua. Menanam pohon di alaman. Menanam pohon di kebun. Itu juga sebuah perisa penting bersama orang tua. Oh, nanti besar adik-adik akan ingat. Oh, dulu saya kecil pernah menanam pohon bersama mama. Menanam pohon apa? Mangga. Boleh. Pohonnya lain. Ya, seratus untuk. Mas Ari gini ya, adik-adik ya. Jempolnya dua. Ya. Nah, sekarang Ibu juga mau menampilkan gambar. Nah, kita lihat. Ini berbagai kegiatan bersama keluarga yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar. Ya, ada gambar apa saja ya. Kita lihat. Ini, lu betul menanam pohon. Ini kerja bakti keluarga di lingkungan sekitar. Ya. Biar tidak terjadi lanjir. Biar tidak terjadi longsor. Biar lingkungannya asri. Kita bisa menanam pohon di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada lagi. Tuh, ini. Ini gambarnya orang. Gambar apa ini anak-anak? Ini, kita merawat taman di lingkungan sekolah ini ya. Kita merawat taman di lingkungan sekolah ini. Kerja bakti yang disebutkan tadi ya. Ini kerja bakti di sekolah ini. Tanggung jawab bersama ini. Ada pak guru bersama. Adik-adik ini. Kalau di sekolah, kalian kerja bakti? Kalian ikut apa tidak? Ikut. Ikut. Pinter. Jadi, kalau di sekolah melaksanakan kerja bakti, kita semua harus ikut bertanggung jawab. Tidak boleh hanya jadi penonton. Kita semua harus aktif membantu. Membersihkan sekolah. Merapikan taman sekolah. Menanam pohon. Aplikasi kecil. Jadi, kita semua ikut bertanggung jawab. Untuk melestarikan lingkungan sekitar. Sekarang masih punya satu gambar hati. Nah, ini. Nah, ini gambar apa ini, anak-anak? Ini warnanya hijau. Oh, ini gambar orang menimbangkan sampah, anak-anak. Anak-anak mungkin sering mendengar di lingkungan-lingkungan sekitar kita ini Banyak aktif kegiatan bank sampah. Apa itu bank sampah, anak-anak ini? Perintah sedang menggiatkan kegiatan bank sampah. Bank sampah itu dikelola oleh masyarakat sekitar. Kita diharapkan di rumah tangga kita, di sekolah kita. Kita rajin untuk memilah sampah ya, adik-adik. Harga semua rumah belajar. Sahabat rumah belajar semua. Sampah-sampah itu jangan dibuang sembarangan. Jadi, sampah-sampah itu bisa kita pilih. Kita pilih untuk kemudian sampah-sampah itu bisa kita ikutkan ke dalam bank sampah. Di bank sampah kita menabung sampah. Kita ikut menjadi nasabah bank sampah di lingkungan kita. Itu membantu kita untuk tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Setelah itu, sampah yang tadinya tidak manfaat menjadi barang yang manfaat. Sampah ini bisa manfaat ketika kita pilih, kita timah, dan menjadi uang. Ditabung ya, anak-anak. Nah, ini semua bisa anak-anak lakukan di rumah bersama keluarga. Nah, peristiwa penting lagi bersama keluarga ini. Memilah sampah ini untuk sampahnya dimasukkan dalam bank sampah. Jadi, kita bisa ikut aktif dalam bank sampah, adik-adik ya. Siapa yang sudah menjadi anggota bank sampah di lingkungannya? Ada? 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 Menjadi anggota bank sampah. Oh, pun ini sudah punya mandu. Pernia juga sudah aktif loh menjadi anggota bank sampah di lingkungannya. Kita ikut mendukung menggalakkan program pemerintah untuk juga sebagai satu upaya melestarikan lingkungan sekitar. Hari ini ya, ayo setelah ini, adik-adik, sahabat rumah belajar semuanya, yang mungkin belum ikut aktif kegiatan bersama, kita bisa mulai aktif memilah sampah untuk kita gabung dalam bank sampah. Yang penting kita tidak membawa sampah sembarangan. Gitu ya. Nah, adik-adik, sahabat rumah belajar, yang ibu sayangi. Tadi kita tahu, salah satu akibat buruk dari kerusakan lingkungan adalah hewan-hewan yang akan kehilangan tempat hidupnya. Ya, kasihan ya, hewan-hewan tersebut ya. Kasihan tadi ada gambar harimau yang menangis karena hutan tempat tinggalnya dibakar oleh manusia. Hutan-hutannya dikunduli, tanahnya longsor, sehingga dia kehilangan tempat tinggalnya. Nah, adik-adik bisa membayangkan kalau misalkan tadi ada gambar lingkungan kota, lingkungan rumah yang dirosak. Tempat tinggal kita rusak, tempat tinggal kita hilang, kita sedih. Nah, untuk itu kita sekarang akan membuat, sebentar, sebentar, ya. Nah, perhatikan ya, adik-adik semuanya, ibu punya banyak gambar hewan. Nah, nanti akan ibu tampilkan beberapa gambar hewan. Perhatikan salah satu gambar hewan berikut yang akan ibu tampilkan. Ayo, kalian boleh menggambar salah satu hewan yang akan ibu tampilkan gambarnya. Kalian nanti boleh menggambar bersama keluarga. Ya, penting lagi kan. Belajar menggambar bersama keluarga. Didampingi bapak ibu, didampingi mama. Nah, hasilnya bisa ditunjukkan ke ibu. Bisa dipotong, bisa dikirim lewat WA. Nanti akan ibu berini lari. Dikirimkan di ini, ibu punya nomor HP yang di pojok kanan ini. Atau kalau pagi ini, adik-adik mau menggambar, boleh. Ibu akan menunggu nanti. Nah, gambar-gambar yang ibu contohkan apa saja? Ada ayam. Ayam. Pernah melihat ayam, anak-anak? Sahabat rumah belajar? Pasti banyak yang punya ayam ini. Bu Nyoman ini dibagi wangi banyak ayam ini, Bu Nyoman. Pak Sutras punya ayam banyak ya? Ada gambar lagi ikan. Ada gambar ikan. Ikan, ikannya berwarna merah, berwarna putih. Ini namanya ikan apa, adik-adik? Ikan koin. Ikan koin. Ada lagi gambar ini. Kucing. Ada yang punya kucing? Ini. Nah, itu Bu Nyoman ada kucing. Kucing meong. Bukurnia juga punya kucing. Bu Nyoman kucingnya bernama siapa? Ada berwarna ada kucing. Halo. Halo, Kiki. Selamat pagi. Kucing-kucing yang cantik. Wah, kucingnya ikut belajar. Kucingnya bu Kurnia mana kucingnya? Kita ambilkan kucingnya bu Kurnia. Tuh. Ada kucing. Ini kucingnya bu Kurnia. Nah, ini. Kucingnya bu Kurnia ada di gambar. Ini kucingnya bernama putra. Selamat pagi, putra. Ada, adik, warga belajar. Ada yang punya kucing? Oh, putra ikut belajar bersama kalian lagi ini. Puff. Wion. Ini kucingnya bu Kurnia ya. Sama kucingnya punyuman. Oh, iya. Sebentar ini. Boleh ya, ikut belajar kucingnya. Kita pagi ini kan mengenal nama-nama hewan. Tempat tinggal hewannya juga harus kita jaga. Kita rawat. Nah, ini ada kucing di sini. Kita ikut belajar ya. Sebentar, sebentar. Nah, ini ada gambar lagi ya, Nino. Oh, ada harimau. Kucingnya melihat gambar harimau. Oh, kucingnya mau turun. Biar turun dulu ya. Turun, turun, kucing. Sayang, turun. Ini ada harimau. Aduh, harimau yang tadi bersedih karena lingkungannya kebakaran di hutan. Kasian ya. Adik-adik boleh menggambar dia. Boleh menggambar dia ya tadi. Ada gambarnya harimau menangis. Ada gambar apa lagi di sini ya? Oh, ada gambar gajah. Gajahnya dengan keluarga ini. Ada bapak gajah. Ada ibu gajah. Dan ada anaknya gajah ini. Ini bersama menyenangkan keluarga gajah ini adik-adik ya. Bersama orang tuanya. Nah, sekarang masih ada lagi. Kita lihat di sini. Nah, gambar apa ya? Wow, gambar ular. Ada yang takut ular? Gurnia takut ular. Ada yang enggak takut ular? Hidup di sawah. Ini ada ular. Nanti mau gambar apa? Sofiak, mau gambar apa nanti? Boleh. Nah, ada satu gambar lagi. Ini gambar kera-kera yang lucu. Nah, kera-kera ini juga tinggal di hutan. Sahabat rumah belajar. Kalau hutannya kebakaran. Kalau hutannya gundul, tanahnya losor. Dia juga sedih tinggal di mana dia? Kediaman tempat tinggal, kan? Nah, adik-adik, kalian semua. Ini semua gambar ini salah satu. Bentar ya, belum. Kalian boleh memilih salah satu gambar hewan ini? Ya, Ari. Halo, Ari. Ari menunjukkan hewannya ya. Ari nanti mau gambar apa, sayang? Mau menggambar boneka, hewan. Hewan apa itu? Hewan apa, sayang? Hewan. Ibu kurang. Boleh, mas Ari. Nanti boleh menggambar salah satu hewan. Nah. Oh, domba sayang. Iya, domba. Oh, di sini belum dimunculkan dombanya yang tadi ada. Nah, adik-adik. Kalian sekarang boleh bersama-sama dibantu bapak-ibu di sampingnya. Boleh mengambil kertas. Boleh menggambar salah satu dari hewan-hewan yang ibu. Sayangkan di sini, tapi kalian juga boleh menggambar sendiri hewan-hewan yang kalian sukai. Ini tidak ada. Nah, tadi mas Ari menunjukkan gambar boneka domba. Berarti mas Ari suka ya dengan domba. Boleh, mas Ari boleh menggambar domba. Ya, boleh. Yang lainnya juga boleh menggambar apa saja yang disukai. Novia mungkin menyukai kupu-kupu. Boleh menggambar kupu-kupu. Steffi mungkin menyukai binatang lain. Boleh digambar. Ayam. Ayam. Oh, boleh. Oh, sudah menggambar. Steffi sudah menggambar, sayang. Steffi mau menggambar ayam. Oh, ini Steffi nih. Mana Steffi? Oh. Tanya tadi, kucingnya bu guru tadi cowok apa cewek? Kucingnya bu guru tadi cowok. Namanya Putra. Baik ya, adik-adik semua. Warga rumah belajar. Kalian sekarang silakan menggambar. Ibu akan menunggu kalian. Dizampingi Bapak Ibu. Akan Ibu sambil menunggu kalian menggambar. Ibu akan simpulkan kegiatan belajar kita hari ini. Ya, ini ya. Jadi, hari ini kalian telah belajar banyak hal. Tentang apa saja? Satu, tentang lingkungan daratan yang terdiri dari gunung, lawa, hutan, dan taita wilayah sekitar tempat kita tinggal. Rumah, bangunan, sekolah, dan sebagainya. Yang semua itu menjadi tempat hidup, makhluk hidup. Kita, manusia, tubuhan, dan hewan. Semua membutuhkan lingkungan daratan untuk hidup. Kerusakan lingkungan daratan sekitar ini, tempat kita tinggal ini, dapat rusak oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan lingkungan ini dapat menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan kerugian bagi kita sendiri. Karena itu, mari kita semua bersama-sama dengan keluarga. Keluarga kita semua, keluarga di rumah, keluarga di sekolah, keluarga di tempat bekerja, dan keluarga kita di masyarakat. Semua keluarga kita. Kita bersama-sama melakukan kegiatan untuk dapat melestarikan lingkungan sekitar kita. Adik-adik ya. Juga, kalian telah belajar menggambar hewan-hewan yang kalian ketahui tadi. Ayo dilanjutkan ya. Kegiatan menggambarnya dilanjutkan. Nanti tetap ibu tunggu. Hasilnya bisa dikirim lewat WA, dipoto, dikirim ke nomor ibu. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama bertanggung jawab. Menjaga lingkungan sekitar kita. Menjaga lingkungan agar tetap bersih. Menjaga lingkungan agar tetap rapi. Lingkungan kita yang bersih dan rapi. Maka kita hidup menjadi sehat. Nyaman. Begitu adik-adik ya. Kita semua pasti ingin hidup sehat kan. Kita ingin hidup sehat. Kita ingin hidup yang nyaman. Sudah terima kasih ini. Dengan munculnya ucapan terima kasih ini berarti yang ibu sampaikan tentang upaya penelestarian lingkungan daratan di sekitar kita sudah selesai. Kita insya Allah bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lebih baik. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam korambil ibu. Nanti materi. Materi yang ibu sampaikan ini bisa kalian pelajari lebih lanjut. akan ibu unggah di web-ibu-web srikurniawati.com Terima kasih. Sementara materinya ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat menarik sekali pelajaran hari ini bersama narasumber kita Bu Kurniawati. Banyak pelajaran, banyak materi muatan yang menarik, menyenangkan, dan menjadi tugas dari sahabat rumah belajar, dari bapak dan buku kuru pendamping, dan kita semua untuk bersama-sama jadi pelestarian lingkungan. ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada gunung, ada sawah, ada hutan, dan ada banyak kegiatan-kegiatan manusia yang berakibat buruk kepada lingkungan alamnya, lingkungan daratan, dan banyak usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mencegah dan melestarikan itu. Menjadi tugas bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih sekali Ibu Kurniawati. Pelajarannya amat menyenangkan. Alhamdulillah. dan bisa menjadi satu awal dari program-program sahabat DRP yang selanjutnya. Alhamdulillah waktu masih ada. Karena itu mohon pada sahabat rumah belajar, adik-adik ya, anak-anakku yang berada di seluruh Indonesia, yang ingin mendalami lebih lanjut, atau bertanya, atau bertanya, apa yang sudah disampaikan, ada yang menarik dari Ibu Kurnia tadi. silahkan siapa ini yang ingin bertanya, atau memberikan komentar, atau dengan satu evaluasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kurnia. ada Ibu Almadewi, atau Ibu Anggiani. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Almadewi. Buka iuh ini, Mbak. Masih ingat saya ya, Ibu Kurnia? Selalu ingat. Assalamualaikum semuanya. Sahabat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru SLB di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali bisa bergabung di sini. Semoga nanti guru-guru SLB khususnya bisa lebih mudah menerima pembelajaran yang seperti itu. Itu harapan saya dan teman-teman juga, karena memang kita itu proses Bapak. Mungkin Pak Sediono.